Hati yang gembira adalah obat Seperti obat hati yang senang Tapi semakin patah keringkan tulang Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah keringkan tulang Selamat pagi Opa dan Oma Jemaat GKI Karangsalu Bagaimana kabarnya? Saya berharap Opa dan Oma ada dalam keadaan baik Senang sekali hari ini kita akan bersama-sama Belajar tentang tips dan triks Riang, tetap riang ya Tetap riang di masa meradak Tetap riang di masa meradak Orang bilang hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit Hari-hari yang ruik Hari-hari yang penuh dengan duka cita Hari-hari yang penuh dengan kesedihan Satu persatu orang yang kita kasihi meninggalkan kita Dan meninggalkan dengan cara yang tidak menyenangkan Mendadak dan kadang-kadang kita tidak bisa menghantar Sahabat kita Kekasih-kekasih kita Harus begitu saja kita lepaskan Dan ditambah lagi dengan situasi keadaan ekonomi yang juga makin rumit Pekerjaan anak-anak kita Cucu-cucu kita Ada juga mungkin pekerjaan kita yang tidak lancar Sehingga itu mempengaruhi keadaan ekonomi kita Ditambah lagi Bukan hanya ancaman sakit-penyakit Tetapi sakit-penyakit itu sudah ada pada diri kita Yang memasuki masa senja Seperti Opa dan Oma Bagaimana di tengah-tengah situasi seperti itu Yang saya katakan sebagai Masa yang meradak Kita bisa tetap riang Kita akan bersama-sama mempelajarinya Tetapi kita akan berdoa terlebih dahulu Tuhan berbicara lah kepada kami Kami siap untuk mendengar Kami memohon Kiranya engkau hadir menyapa setiap Opa dan Oma Dimanapun berada Ketika mendengarkan kebenaran tentang tips and tricks Tetap riang di masa merada Sukasitas surgawi engkau turunkan Dan segala berkatmu melimpa Atas Opa dan Oma Terpujilah namamu ya Tuhan Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Tips yang pertama Agar di masa yang meradang ini Kita bisa tetap riang Maka tips yang pertama Tidak ada cara lain Kita harus mendengarkan Apa yang dikatakan oleh Paulus Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20 Ucaplah syukur Senantiasa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepada Allah dan Bapak kita Ucaplah syukur Kalau kita bisa mengucap syukur Maka kita akan bisa tetap riang Kenapa demikian Ucapan syukur sebenarnya adalah pengakuan kita Bahwa segala sesuatu itu Telah diatur oleh Tuhan Tidak ada satupun yang terjadi Dan kita alami Yang tidak di dalam rancangan dan kehendak Tuhan Kalau kita mengucap syukur Itu artinya kita mengakui segala sesuatu Yang hari ini termasuk Entah itu peristiwa COVID Entah itu kehilangan kita Entah itu keadaan ekonomi kita Semuanya itu diatur oleh Tuhan Kalau kita bisa mengakui Tuhan mengatur segala sesuatu Maka kita akan bisa terima kenyataan Terima kenyataan ini sangat penting Sebenarnya lebih banyak orang itu Berduka kita Mengalami kesusahan Kesedihan Bukan karena Hal itu Misal ya Orang itu bukan karena sakitnya Kemudian dia segibukan Tapi karena dia tidak bisa menerima kenyataan sakitnya Itu yang lebih membuat orang berduka Bukan masalah kemudian kita tidak mendapatkan kiriman uang dari anak kita Karena mungkin masih cukup uang kita Yang membuat kita tetapi menerima kenyataan Menerima kenyataan kita tidak menerima itu yang lebih sulit Itu sebabnya kalau kita bisa menerima kenyataan kita akan tersenyum Orang sulit tersenyum karena dia menolak kenyataan Kalau orang terima kenyataan dia akan bisa lebih riang Dan satu-satunya cara untuk kita bisa menerima kenyataan Kalau kita mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini Bukanlah situasi dan kondisi yang mengatur Atau orang lain Atau bahkan diri kita Bukan Tetapi semuanya diatur oleh Tuhan Kalau kita mengucap syukur Kita bisa melihat Tuhan Kalau kita bisa melihat Tuhan Kita bisa terima kenyataan Kalau kita bisa terima kenyataan Hati kita akan tetap riang Di masa merada Itu sebabnya Saya mengajak opah dan umah Apapun kesusahan opah dan umah hari ini Apapun kesulitan opah dan umah yang hadapi hari ini Apapun sakit-penyakit opah dan umah Terimalah kenyataan itu Dengan cara apa? Dengan cara memandang kepada Tuhan Melalui ucapan syukur Akuilah segala sesuatu itu datang dari Tuhan Kalau opah dan umah mulai mengakui dengan ucapan syukur itu Maka opah dan umah akan bisa mendamai dengan kenyataan Ketika bisa menerima kenyataan Anakku memang begitu kok Jumlah uangku sekarang ya memang tinggal segini kok Tubuhku ya sekarang memang lemah begini kok Kalau ini bisa kita terima Maka akan memuncah rasa riang Di tengah-tengah kondisi opah dan umah Yang sedang merada Tips yang kedua Kalau tips yang pertama kita ucaplah syukur Maka tips yang kedua kita harus mendengar Kata amsal Di dalam amsal dikatakan Janganlah berteman dengan orang yang lekas pusat Jangan bergaul dengan seorang pemarah Apa ya artinya? Artinya situasi di sekitar kita itu sangat mempengaruhi kita Kalau kita tidak hati-hati Di sekitar kita itu Kita bertemu dengan orang-orang yang sedih Kita jadinya sedih Saya tidak mengajarkan kita menjadi orang yang egois Tetapi di masa yang sulit Di masa yang rumit Kalau opah dan umah Ingin merasakan tetap riang Nah untuk sementara waktu Jangan bertemu dengan orang-orang yang susah Yang kalau datang ketemu opah dan umah Isinya mengeluh, 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 mengeluh dan mengeluh Sebab apa? Keluan-keluan mereka akan mempengaruhi opah dan umah Kalau opah dan umah mendengarkan mereka mengeluh Maka opah dan umah juga akan mengeluh Kalau kondisi normal tidak apa-apa Tapi kalau kondisi opah dan umah sendiri sedang meradang Mari opah dan umah agak sedikit menghindari Orang-orang yang tambah membuat opah dan umah meradang Janganlah orang-orang yang bisa menambah Keriangan dalam diri opah dan umah Jangan sementara waktu bertemu dengan orang-orang yang Tidak bisa membuat opah dan umah itu merasa bergembira Ini tes yang kedua Sederhana Jadi untuk sementara waktu Bertemanlah dengan orang-orang yang membawa suka kita Sebab apa yang dikatakan oleh Amsal secara psikologis benar Kalau kemudian orang itu bergaul dengan orang yang pemarah Maka dia ikut akan jadi pemarah Kalau dia berteman dengan orang yang lekas pusat Maka ia akan ketularan jadi lekas yang lekas pusat Di dalam perjanjian baru Paulus juga pernah mengatakan Pergaulan yang guru perusahaan kebiasaan yang baik Artinya sekitar kita akan mempengaruhi kita Nah ini tips yang kedua Kalau opah dan umah ingin riang di tengah di masa meradang Maka opah dan umah di masa meradang Carilah orang-orang riang Bukan cari orang-orang yang meradang Bertemanlah dengan orang-orang yang bersuka cita Sama seperti yang opah dan umah harapkan Kalau opah dan umah ketemunya orang yang mengeluh Diajak ngomong soal kesusahan Mengeluh ini mengeluh itu Saya yakin opah dan umah juga akan menjalani hidup ini jadi benar Tapi kalau opah dan umah bisa kemudian menjalani Dengan itu karena teman-teman opah dan umah adalah orang-orang yang juga riang bersuka cita Jadi carilah tips yang kedua Carilah orang-orang yang bisa membuat opah dan umah itu riang Bukan orang-orang yang membuat opah dan umah meradang Sementara waktu saja Nanti kalau sudah kondisi oke Opah dan umah bisa mengatasi kemeradangan hidup ini Opah dan umah bisa kembali riang Bergaulah dengan semua orang lain lagi Tapi untuk sementara ketika opah dan umah mengalami kesusahan Carilah orang-orang yang riang Dulu di kediri ada seorang wanita itu yang kena sakit kanker Sampai kemudian parah dan hampir meninggal Kemudian ketika orang itu datang kepada dia Ada orang-orang yang sedih Orang-orang yang menangis Ini anak seorang pendidikan Maka dia mengusir orang-orang itu Pergi, pergi Kalau kamu datang dengan kesedihan Jangan ini Sebab aku tidak sedih Kenapa? Walaupun aku sakit kanker dan hampir meninggal Ada sukat setasurga yang bersamaku Aku sedang bergembira Lah kalau aku bergembira Dengan segala keadaanku Kamu datang dengan kesedianmu Aku jadi terpengaruh kesedianmu Jadi jangan datang kalau kamu kasihan atau sedih Dengan keadaanku Nah benar-benar benar Di masa yang meradang Bergaulah dengan orang-orang yang riang Supaya menjadi riang Jangan bergaul dengan orang-orang yang meradang Yang mengelur dan sebagainya Nanti sekali lagi Kalau sudah oke Kembali bergaul dengan siapa saja Tidak menjadi masalah Itu tips yang kedua Tips yang ketiga Agar opa dan umah bisa tetap riang di masa yang meradang Adalah opa dan umah harus mendengarkan Apa yang dikatakan oleh amsal Di dalam amsal 23 ayat ke-18 Karena masa depan sungguh ada Dan harapanmu tidak akan hilang Artinya apa? Artinya opa dan umah harus paham Harus memahami Harus mengerti Harus meyakini Bahwa sesungguhnya Sesulit apapun hidup ini Semeradang apapun hari-hari ini Tetap ada jalan keluar Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan kepada kita Masa depanmu sungguh ada Dan harapanmu tidak akan hilang Ini sebuah janji Tuhan Bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus Kita tidak hanya satu kali kelak bersama Kristus di surga Tetapi selama kita ada di dunia ini Kita tidak hanya dipelihara dan dijaga Tetapi kita akan ditolong dan ditolong Jadi sesulit apapun Selalu ada jalan keluar Kalaupun tidak ada jalan keluar Tuhan bisa hadirkan Untuk opa dan umah Selalu ada jalan keluar Kenapa? Karena laku Tuhan menetapkanmu Langkah-langkah Yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh Tak sampai terkintang Sebab Tuhan menopang tangannya Wah ini janji Tuhan yang luas Terbiasa Ini tips yang ketiga Kalau opa dan umah Merasa merian Bukan merian ya Merian Di masa meradak Ingatlah kepada janji Tuhan Yakinilah Masa depanku sungguh ada Harapanku tidak akan hilang Aku mau jalani Hari-hari yang sulit ini Dengan percaya sepenuhnya Bahwa Tuhan menjanjikan masa depan Tuhan memberi harapan Saya tidak tahu Saya akan menjalani hari ini Saya akan hadapi sakit penyakitku Saya akan hadapi kesulitan keuanganku Saya akan hadapi Segala ancaman Yang ada padaku Di masa senjain Aku tidak takut Kenapa? Karena ada masa depan Bagiku Kalau opa dan umah Memahami tips yang ketiga Bahwa Tuhan memberikan masa depan Dan harapan Meyakini itu Melangkah tanpa ragu Tanpa ketakutan Karena selalu ada harapan Maka opa dan umah Bisa melakukan tips yang keempat Apa itu? Membagikan Suka cinta Membagikan Keriangan Membagikan Kegembiraan Dengan apa? Kita bisa membagikan Kuih kita Kita bisa membagikan Uang kita mungkin Kepada teman yang mengalami Kesulitan keuangan Atau kita Kita juga bisa Memberikan kata-kata Motivasi Kita juga bisa Mengirimkan WA Yang membuat Orang itu Bisa berkembira Dan segala hal yang lain Yang menimbulkan Suka cinta Tapi bagaimana Di tengah-tengah Kemeragangan Kok saya Membagikan Keriangan Itu bisa Kalau opa dan umah Meyakini Ada masa depan Dan mengakui Segala sesuatu Datang dari Tuhan Maka opa dan umah Akan menjadi orang-orang Yang hidup Dengan keyakinan Dengan kegembiraan Dan tanpa Kukus asa Opa dan umah Akan mendengarkan Apa yang dikatakan Oleh Paulus Dalam Filipi 4 Ayat yang keempat Bersuka citalah Semantiasa Sekali lagi Kekatakan Bersuka citalah Di dalam diri Opa dan umah Ada suka cita Yang luar Biasa Dan itu bisa Opa dan umah Bagikan kepada Orang-orang Di sekitar Opa dan umah Sehingga mereka Bisa bergembira Dan ketika Opa dan umah Membagikan kegembiraan Kegembiraan itu Sendirikan Membuat Opa dan umah Ada dalam kegembiraan Jadi tips yang keempat Adalah Membuat orang lain Bergembira Dengan Segala hal Yang kita miliki Entah itu Senyum kita Entah itu Pemberian kita Entah itu Doa kita Entah itu Ucapan motivasi kita Entah itu Membagikan Melalui grup WA Sesuatu yang Menghiburkan Lelucon Atau kemudian H-ha yang baik ya Tentunya Itu semua bisa Opa dan umah Lakukan Dan saya yakin Ketika opah dan umah Melakukan itu Membagikan Sukacita Yang datang Dari surga Membagikan Kegembiraan Yang datang Dari keyakinan Bahwa Tuhan selalu Memberikan jalan keluar Membagikan Kegembiraan oleh Karena opah Menerima Bahwa Tuhan Yang mengatur Segala sesuatu Maka Itu akan Membuat Opa dan umah Sendiri Akan merasa Gembira Karena opah dan umah Akan merasa Diri berarti Berguna Bagi orang lain Sekalipun Ada dalam Kondisi yang Tidak Jadi Opa dan umah Kalau opah dan umah Bisa melakukan Empat Tips Antrik tadi Yang pertama Ucapkanlah Sukuk Yang kedua Sementara waktu Kalau lagi Dalam masa meradang Bertemanlah Dengan orang-orang Yang membawa Kegembiraan Tips yang ketiga Menjalani hidup Dengan keyakinan Ada masa depan Untuk opah dan umah Dan yang keempat Opah dan umah Membagikan Sukacita Dengan pembelian Opah dan umah Dengan senyum Dengan segala hal Yang opah-umah Bisa berikan Maka opah dan umah Bisa menyanyikan Laku ini Hati senang Hati senang Hati senang Hati senang Di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Terima adalah Mari kita berdoa Tuhan Tuhan kami percaya Kuasa doa Mampu menghadirkan kembali Sukacita Ingatkan kami ya Tuhan Dikala kami meradang Dikala kami ada di dalam Kesukaran Di dalam kami menjalani Masa-masa yang tidak mudah Kami selalu ingat Untuk mengucap syukur Kepadamu Kami mau Tuhan Berteman Dengan orang-orang Yang membawa kegembiraan Membawa sukacita Dan kami mau Mengenjalani hidup Dengan keyakinan Bahwa ada masa depan Bagi kami Dan kami mulai Membagikan Kegembiraanmu Dengan apa yang Bisa kami berikan Dari berkat-berkat Yang kau berikan Kepada kami Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kiranya kau memberkati Opah dan umah Yang telah sekian lama Engkau telah berkati Engkau tolong Sehingga sungguh ya Tuhan Di dalam menjalani Masa senjat Boleh tetap Riang Di masa merada Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Selamat Riang Di masa Merada Tuhan Yesus Memberkati